La Palita Nyida atau Sipirang Patricia Fernandez adalah salah satu karakter antagonis dalam telenovela Hilsoy Betty Lafea yang pernah populer di seluruh dunia termasuk di Indonesia Tokoh Patricia Fernandez merupakan salah satu musuh besar Betty yang memiliki karakter lucu tapi menyebalkan Ia adalah sekretaris Ecomoda yang juga adalah sahabat Marcella Valencia Tunangan Armando Mendoza, sang bos ganteng yang diam-diam mencuri hati Betty Patricia memiliki gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan penghasilannya Akibatnya, Sipirang pun selalu bermasalah dengan keuangannya Sipirang Patricia Fernandez ini diperankan oleh aktris asal Kolombia Lorna Sepeda Atau Lorna Pas yang merupakan saudara kandung dari aktris populer Kolombia Anji Sepeda Lorna Sepeda memulai karirnya di dunia entertainment Kolombia sebagai seorang model Ia memulai peruntungannya di dunia akting pada tahun 1996 melalui telenovela L.D.A.S.O.I. yang berlanjut dengan serial Padres E.I.H.O.S. Dulce Martirio, El Amor Es Mas Fuerte, Amo En Forma, dan Yosoy Betty Lafea sebagai Patricia Fernandez La Pelitignida Telenovela terakhir sukses melambungkan namanya hingga ke seluruh pelosok negeri Kepada sejumlah media, Lorna Sepeda mengakui kalau dirinya tidak mudah untuk mendapatkan peran sebagai Patricia Fernandez Dalam telenovela yang tayang perdana pada tahun 1999 hingga tahun 2001 itu Untuk mendapatkan peran tersebut, ia harus rela menunggu dari jam 10 pagi hingga 9 malam di studio RCN untuk audisi Setelah menunggu beberapa hari usai audisi, pihak RCN pun akhirnya memberikan kabar gembira Dimana ia berhasil mendapatkan peran sebagai Patricia Fernandez Hingga saat ini, setidaknya sudah 28 telenovela telah dibintanginya Di usianya yang kelima puluh pada tahun 2020 ini, Lorna Sepeda tetap terlihat cantik dengan rambut pirang dan panjang sebagai ciri khasnya Namun dibalik kesuksesannya sebagai seorang aktris, Lorna Sepeda ternyata seorang ibu yang sangat memperhatikan anak-anaknya Ia juga termasuk salah satu aktris yang menolak tawaran untuk berfoto tanpa busana dari salah satu majalah Satu hal yang sangat dirindukan Lorna Sepeda tapi tidak bisa lagi dilakukannya di sepanjang hidupnya adalah berjemur di bawah matahari Pasalnya, Lorna didiagnosis menderita kanker kulit sejak tahun 2016 Meskipun saat ini ia sudah dinyatakan sembuh, namun dia tetap harus melakukan pemeriksaan rutin dengan dokter kulit Ia juga harus menghindari sengatan matahari langsung untuk mencegah munculnya kembali sel-sel kanker ganas di kulitnya Lorna mengakui kalau ia memiliki lebih dari 25 bekas luka di tubuhnya Akibat operasi untuk menghilangkan penyebab kanker di kulitnya Meski demikian, Lorna mengaku tidak memperdulikan bekas luka tersebut Sebaliknya, ia merasa sangat bersyukur Masih diberi kesempatan hidup dan berkumpul bersama keluarganya Terima kasih telah menonton